Intro Hai semuanya balik lagi ini dengan channel kami sebelum menonton jangan lupa like dan subscribe ya dan klik loncengnya biar gak ketinggalan berita menariknya ya guys ok Hai 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 Eric bermimpi Indonesia menjadi tuan rumah oleh empiade sumber dari metronews.com Ketua Tim Kepanjian Nasional TKN Jokowi Dodo Jokowi Marfa Min Eric Tohir berharap Indonesia bisa kembali menjadi tuan rumah ajangnya internasional setelah dinilai sukses menggelarasi game 2018 Eric bermimpi Indonesia bisa menjadi tuan rumah oleh empiade kodratnya menunjuk manusia ingin memiliki mimpi yang lebih tinggi tidak masalah kalau kita memimpi oleh empiade kata Eric di depan 150 anak muda pendukung Jokowi Maruf Jakarta Selatan Kamis 13 Desember 2018 Eric menyebut peluang itu terbuka menurut Eric waktu yang pas bagi Indonesia menjadi tuan rumah oleh empiade yakni pada tahun 2030 mendatang ekonomi Indonesia dibilang 7 atau 9 besar di dunia dengan rata-rata pertemuan ekonomi 5% tambahnya mantan ketua pelaksana ASEAN GAME 2018 itu pun mengajak mencadakan terus optimistis agar mimpi tersebut dapat terwujud toh ASEAN GAME 2018 bisa jadi bukti kalau Indonesia mampu menjelenggarakan ajang pesta olahraga kelas internasional nah yang lucunya bangsa lain optimistis kok kita pesimistis imbuhnya bagi Eric kesuksesan agia ASEAN GAME merupakan bantu pembuktian kepada seluruh dunia kalau Indonesia dikenal memiliki beragam suku ras dan agama dapat bersatu terlebih dengan mempertunjukkan kemolekan tarian sama hingga aksi Presiden Joko Widodo menaiki motor besar sumber dari newspetronews.com dan bagaimana komentar Anda selamat menikmati